Intro Madah berbunga alung suara Terdengar merdu hanya dindangan Madah berbunga alung suara Terdengar merdu hanya dindangan Wajah yang indah ditatap saja Hati yang satu digadai jangan Wajah yang indah ditatap saja Hati yang satu digadai jangan Jangan tergoda bintang di awal Kalau terbitnya di siang hari Jangan tergoda bintang di awal Kalau terbitnya di siang hari Jinak merpati makan di tangan Jangan digurung disangkar hati Jinak merpati makan di tangan Jangan digurung disangkar hati Jangan digurung disangkar hati Terima kasih. Terima kasih kerana menyerikan selamat pagi Malaysia edisi kami sidi dengan lagu-lagu rakyat ni. Memang terlibat secara aktif dengan dendam rakyat ya? Ya, ya. Dan kita ditemani pagi ni dengan Pak Ku. Pak Ku mana Pak Ku? Tapi muda lagi, abangku sebenarnya. Tapi nama glamournya Pak Ku. Nama je tua. Nama je, hati muda. Jiwa dan orangnya masih muda. Jiwa sentiasa muda Pak Ku, tak apa. Yaseh yang mana? Yaseh. Amin? Amin? Ikmal. Mana Ikmal kat belakang? Kamera bagi nampak Ikmal sikit. Kita ada dua where. Wan Ahmad Luqman dan juga Izwan. Wan Ahmad Luqman dan juga Izwan. Izwan mana satu? Izwan. Okey. Salim. Salim lah lead singer ataupun penjenit utama. Salim sila tak boleh tanya lagi. Okey. Apa yang menyebabkan Salim dan juga rakan-rakan lain ya? Menjiwai lagu rakyat. Sebab anak-anak muda kita yang lain semua lagu rock, lagu balada. Tapi anda tujuh orang menjiwai lagu rakyat. Kerana kalau kita balik kepada konsep dendam rakyat sebenarnya, apa yang diorang mahukan adalah untuk mematabatkan lagu-lagu rakyat ini untuk diminati oleh generasi sekarang. Jadi kami menerapkan elemen-elemen yang kreatif lah seperti big box ataupun rap atau sebagainya. Dengan tidak menenggelamkan keaslian lagu rakyat itu sendiri. Macam itu. Dan setakat ini bagaimana selepas terlibat dengan dida rakyat dan banyak kali berjumpa dengan Pak Ngah kan? Apa antara nasihat yang sering Pak Ngah berikan kepada kumpulan dari segi persembahan? Dari segi persembahan, semestinya daripada gubahan muzik lah. Daripada gubahan muzik dan juga keaslian lagu rakyat itu sendiri. Itu yang nasihat yang selalu diberikan oleh juri lah. Di mana sebenarnya para peminat boleh mengikuti persembahan anda? Kalau ada persembahan kat luar, ada roadshow ke ataupun ada persembahan khas majlis-majlis ke. Biasanya ada Instagram ke Facebook ke yang mereka boleh ikuti. Pak Guh, kat mana Pak Guh? Mikrofon dekat sikit Pak Guh. Boleh, sebenarnya Sutera Irama adalah daripada Penterama Jabatan Pererangan Putrajaya. Sebenarnya kita berasal daripada Penterama Jabatan Pererangan. So kalau nak tengok kita sebenarnya Penterama ini sangat aktif sepanjang tahun. Sebab apa kita membawa dasar-dasar kerajaan. Sambil itu ini adalah satu medium yang kita cari, Jabatan Pererangan yang kita cari khususnya Penterama untuk dapatkan satu medium untuk kita sampaikan dasar melalui seni itu. Maknanya kita untuk tarik generasi Y berminat kepada lagu-lagu rakyat, lagu tradisional supaya budaya warisan ini tidak kehilangan di satu masa nanti. Lagu-lagu rock sekarang senang kita pergi ke internet dapat muat turun segala tab, segala chord count. Untuk lagu-lagu rakyat bagaimana Pak Guh dapatkan skor muzik tersebut? Kalau di segi skop pertandingan ini sebenarnya kita dah ubah lagu itu memang berbeza daripada asal lah. Maknanya mengikut konsep yang satu kreasi generasi Y. Maknanya dia creative and innovation. Innovasi untuk generasi Y. Bukan innovation, kreasi untuk generasi X. Maknanya generasi Y. Mana untuk menarik perhatian anak-anak muda, anak-anak generasi yang masih sekolah, bagaimana untuk bagi anak-anak ini berminat dengan lagu-lagu rakyat ini. Seperti mana mereka berminat dengan lagu-lagu hit-hop, lagu-lagu yang pop yang terkini. Jadi apa salahnya program yang begini, yang sangat baik macam ini, memberi peluang kepada kami, orang seni, anak-anak seni ini. Kita bagi kita platform untuk kita berkarya sambil kami daripada pencarama memang sentiasa mencari medium untuk kami sampaikan dasar-dasar kerajaan melalui persembahan kami. Pakku, Jik Ramai. Kita tengok persembahan dengan lagu yang sedap, suara pun sedap, muziknya pun bagus. Berapa jam yang diperuntukkan sehari untuk latihan berkumpulan? Sebenarnya kita memang tak punya banyak masa untuk berlatihan sebab kita setiap minggu kita akan dapat tugasan. Jadi apabila kita dapat tugasan itu, kita akan ikut kami punya SOP seperti biasa, standard operation procedure. Maknanya saya akan buat proses, ambil lagu yang asal, kaji lagu itu, apa cerita, lagu itu sedih ke, cerita pasal siapakah. Lepas itu baru kita gubah mengikut elemen-elemen yang dikendaki oleh anak muda sekarang. Mana kita nak tarik itu. Macam contoh kita bawa lagu, contoh tadi joget. Kalau kita tengok di rumah mungkin ada adik-adik yang tak minat lah. Tapi kalau dalam joget itu kita masukkan elemen-elemen big box, kita masukkan hip hop. Mungkin kita akan create satu persembahan yang menggunakan tab. Kita muda sekarang kembali ke tab. Kita ada instrumen dalam tab. Kita boleh gunakan voicing. Boleh guna yang berbagai yang anak-anak muda suka sekarang. So itu kaedah yang rasanya paling berkesan untuk kita mertabatkan lagu rakyat ini. Di mana istimewanya lagu joget pada pandangan pakku sendiri? Lagu joget ini sebenarnya kalau ikut dalam kumpulan tradisional ini, lagu joget ini adalah lagu yang paling rancang. Dia ada asli, inang, bayon, joget, ada masri. Tapi joget ini ada lagu yang kalau ikut-ikut macam kalau sekarang ini, mungkin funk, funky, fusion. So dalam tradisional ini joget ini boleh di-improvise lagi bagi. Sebab apa kalau kita tengok lagu Zapin, dia mesti ada finale dia dengan kopak dia. So kalau lagu joget, dia mesti ada terancang. Terancang ini maknanya memang dia satu lagu yang sangat mengembirakan ketika kita berduka, ketika kita perlukan hiburan. Memanglah joget ini adalah rentak yang paling seronok. Dengan lirik-lirik sini sekarang-kadang ya pakku. Baik, terima kasih Kupulia Ramah Pertama.